Jesus, I am the door Jesus, I am the door Wah, sekarang sudah jam 7 Waktunya pergi untuk rekaman ibadah Tolong, buka-buka Door open Door close Aman deh Thanks God Bisa masuk ke rumah lagi Aduh, takutnya ada anjing gawak Untung aku bisa segera masuk pintu Aman Sepertinya anjingnya sudah tidak ada Syukurlah, anjing gawaknya sudah pergi Yes, tapi Wah, aku harus cepat pergi sekarang Gak boleh terlambat Ah, akhirnya sampai juga di gereja Untung tidak telat nih Wah, pas banget waktunya ibadah Salah kostum Halo semuanya Selamat pagi Sweetie Kids, apa kabar? Selamat pagi Cornerstone Kids, apa kabar? Selamat pagi Lause-Lause Selamat pagi Papa Mama Selamat pagi semua, apa kabar? Apa kabar semuanya? Semua baik? Very good Senang sekali hari ini Lause-Ati bisa bertemu dengan kalian semua Untuk beribadah bersama-sama Kalian sudah siap? Are you ready? Yang siap semua berdiri Kita akan fotum terlebih dahulu Masuklah, marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Amin Anak-anak, sekarang ayo siapkan hati kita Untuk memuji Tuhan Karena dia adalah Allah yang kuat Allah yang hebat Dan Allah yang besar Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Kuat-kuat yang terkuat Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terkuat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tidak ada tandingannya Kepada Tuhan Yesus I Love You Jesus Deep Down In My Heart I Love You Jesus Deep Down In My Heart I Love You Jesus Deep Down In My Heart Talk About Deep Deep Down Down Deep Down In My Heart Talk About Deep Deep Down Down Deep Down In My Heart I Love You Jesus Deep Down In My Heart I Love You Jesus Deep Down In My Heart Think About Deep Deep Down In My Heart Talk About Deep Deep Down Down Deep Down In My Heart Aku Cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sungguh Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam sungguh Cintaku dadah Lam-lam Dalam-dalam-dalam sungguh Cintaku dadah Lam-lam Dalam-dalam-dalam sungguh Cintaku da-da, lam-lam, dalam-dalam-dalam sungguh Cintaku da-da, lam-lam, dalam-dalam-dalam sungguh Ayo anak-anak kita akan berdoa Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Kalau kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang sangat mengasihi kami Tuhan kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami untuk sama-sama beribadah kepadamu Sebentar kami mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan Tuhan tolong kami, berkati kami, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Anak-anak tadi lihat kan sebelum Lause kesini Lause bertemu dengan anjing galak yang mengejar Lause Untung Lause bisa segera masuk pintu jadi selamat deh Nah ngomong-ngomong soal pintu Lause arti jadi ingat Selain Tuhan Yesus berkata Ia adalah roti hidup Ia adalah terang dunia Ia adalah gembala yang baik Tuhan Yesus juga berkata Akulah pintu Apa maksudnya ya? Mengapa Tuhan berkata kalau dia adalah pintu? Marilah masuklah Disuruh masuk Kalian mau masuk juga kan? Ayo kita lihat apa yang ada di dalam sana Wah dimana ini? Ya padang rumput yang luas Ada suara apa ya? Kita dengar Ya itu suara domba Ada banyak domba di sana Zaman dulu banyak orang Israel yang memiliki domba dan bekerja sebagai gembala Sedang apa Pak? Oh saya sedang menjadi pintu Haa jadi pintu? Iya supaya domba-domba ini tidak dicuri dan dimakan binatang buas Ataupun ada juga sih kadang-kadang yang tiba-tiba kabur Jadi sesudah mereka masuk Saya berjaga dan tidur di depan pintunya Oh begitu ya Anak-anak Kandang domba ini dibuat dari batu-batu yang ditumpuk Dan hanya ada bagian kecil yang terbuka Dimana domba bisa keluar masuk Itulah pintu Biasanya gembala akan duduk di sana sebagai pintu Domba-domba masuk keluar melalui pintu Dan pastinya melewati gembala tersebut Kenapa ya seorang gembala itu harus menjadi pintu? Apa itu? Serigala Ihh anjing aja lause takut Apalagi serigala Tapi Aha Lause tahu sekarang Jadi gembala yang baik itu akan selalu menjadi pintu bagi kandang domba-dombanya Ia akan selalu siap siaga menjaga domba-dombanya Jika sewaktu-waktu ada binatang buas yang mendekat dan coba masuk ke dalam kandang domba Ia akan berjuang dan bertarung menyelamatkan domba-dombanya Dengan melawan serigala dan binatang buas lainnya Yang datang mengganggu dan mau makan domba-domba peliharaannya Hah? Suara apa ya itu? Wah ada helikopter Lause mau dijemput Waktunya pulang nih Anak-anak Ternyata itulah yang Tuhan Yesus maksudkan Waktu ia berkata bahwa Yesus adalah pintu Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kita Lause Ati Juga anak-anak sekalian adalah domba-domba kesayangannya Dan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita Bukan hanya dari serangan iblis yang mengganggu Dan membuat kita jatuh dalam dosa Bahkan Yesus rela mati di atas kayu salib Untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa Yang membuat kita terpisah dari Allah Dan harus dihukum selama-lamanya Yesus sudah menggantikan hukuman dosa-dosa kita Sehingga Yesus menjadi pintu masuk bagi kita semua Ke rumah Bapak yang di surga Asal kita percaya kepada Yesus Mengaku dosa-dosa kita kepadanya Pasti Tuhan Yesus Mengampuni dosa-dosa kita Siapa yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Angkat tangannya Yesus 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 setiap saat Yesus setiap saat Yesus Melalui orang yang mengatakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus 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 ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Masuk dalam hatiku Ketika kita mendengar suaranya Dan mengikuti Tuhan Tuhan akan selalu menjaga kita Melindungi kita Dan satu hari nanti Yesus akan menyambut kita Di depan pintu rumahnya Di mana ya? Ya Di surga Seperti Ayat hafalan kita Hari ini Ayo kita sama-sama baca ya Kita akan buka Alkitabnya Kita buka di Yohanes 10 Ayat 9a Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Kita ulangi Satu kali lagi Yohanes 10 Ayat 9a Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumpun Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumpun Akulah pintu Akulah pintu Barang siapa masuk Melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumpun Anak-anak Kita akan berdoa Untuk menutup Ibadah kita hari ini Semuanya lipat tangannya Tutup matanya Tuhan Yesus Hati yang mau Terus percaya Dan mengasihi engkau Tuhan Jadikan kami juga Alat di tanganmu Untuk boleh Membawa Teman-teman kami Keluarga kami Untuk boleh Mengenal engkau Dan boleh Masuk bersama-sama Kepada pintu Keselamatan Yang engkau berikan Terima kasih Tuhan Kami serahkan Seluruh kehidupan kami Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami yang hidup Amin Anak-anak Ingat ya Yesus adalah Pintu masuk Kepada keselamatan Ikut Yesus Pasti Selamat Sampai jumpa anak-anak Happy Sunday God bless you all Selalu aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumput Akulah pintu Barang siapa Masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumput Akulah pintu Barang siapa Masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumput Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.